Keono Miranat Coach, tadi sudah ngobrol semua ganda, ini masih kurang satu Fadri. Fadri ini dari Asian Games 2018 tuh udah keliatan tuh sebenarnya. Terus kenapa kok Ar sempat turun sampai akhirnya mulai kalau gak salah Swiss ya. Kemarin tuh dia udah mulai bagus sampai pertandingan terakhir ini. Kenapa kok Ar? Kalau menurut saya sih dari kepercayaan dirinya aja ya. Jadi apa namanya, menurun gitu. Jadi konsistensinya menurun. Tapi setelah kemarin di Swiss ya, mungkin dia dipicu oleh adik-adiknya ya. Yang mulai naik? Ya mulai naik, dia juga mungkin punya motivasi ya. Karena saya juga tahu dia mau jadi yang mau satu gitu kan. Ada motivasi, jadi mulai di Swiss dia mulai kepercayaan diri mulai naik. Terus konsistensinya mulai bagus. Kepercayaan dirinya mulai naik ya sampai sekarang ini. Iya, kok Ar, kalau lihat perjalanan dia dari 2018 boleh dibilang ada aja sih kalau juara gitu ya. Cuma setelah itu tadi kali kok ya, konsistensinya ya. Betul. Yaitu untuk motivasi dia aja. Pak Ar, pengamatan netizen sih harusnya dia sudah lebih cepat gitu loh. Berada di deket-deket The Minions sama The Daddy's lah. Tapi memang kendalanya berarti non-tenis ya kok? Lebih kurang percaya dirinya itu atau? Kurang percaya dirinya, terus ya itu motivasinya sekarang lebih besar. Itu tuh ternyata sangat berpengaruh ya kok? Betul. Mungkin ya semua ada waktunya juga ya. Semua ada waktunya. Tapi sekarang berarti sudah kepegang nih kayaknya kok ya? Karena sudah cukup banyak pernamen sih yang diikuti dan bagus gitu kok? Ya terutama kalau di pertandingan gitu kan. Kompos 1 kan di kepercaya dirinya. Kompos 1 kepercaya diri, terus di tekniknya, terus di fisik baru kan. Baru konsistensinya sebaru juga. Oke kok. Kalau Ar bilang 3 hal. Kayaknya kalau confident kan sudah didapat. Ya. Dari hal teknis apa sih kok? Yang berubah dari pasangan Fajr ini. Sehingga sekarang nih ya boleh dibilang. Ya turnamanya beruntung dan mereka bagus gitu hasilnya kok. Kalau saya lihat sih dari segi ketenangannya ya. Fajr di main di depannya pun sudah lebih maten. Terus untuk desainnya mereka juga sudah maju lagi. Jadi service, service ya sudah lumayan lebih bagus lagi dibanding dulu. Nah itu dia kok yang mau ditanya. Maksudnya netizen pun paham nih. Rian kalau lagi mungkin tegang, nervous gitu. Service-nya kadang-kadang kan masih nyangkut atau salah. Itu memang sesusah itu ya kok bagi Rian sendiri. Waktu dilatihan mungkin dia bisa ngatasiin. Tapi kan waktu poin-poin tegang, dia mungkin bisa-bisa aja nangkut atau nyangkut gitu. Tapi terakhir-terakhir malah service-nya Rian yang berhasil di poin-poin terakhir berhasil bisa membuat suatu pertandingan itu bisa game gitu. Misalnya ketinggalan atau poin-poinnya 15-16 sama. Lalu service setelian bisa sampai game gitu. Jadi ada kemajuan disitunya bagus. Nah itu kok R. Jadi maksud gue gini, kapan sih atlet tuh bisa punya titik? Maksudnya dia airnya bisa lewat. Kayak grass lah contohnya. Service-nya kan juga kemarin kan jadi perbincang. Tapi ada satu titik dia bisa lewat gitu. Service-nya tuh bisa, ya gitu. Bisa bagus, bisa konsisten. Apa sih kok yang terjadi sebenarnya terhadap pemain itu kok? Itu masalah kejamanan ya. Jadi kejamanan, terus kepercayaan diri juga. Apalagi kemarin kan sudah beberapa kali dia juara tanpa percaya diri service-nya gitu. Dan dilatihan. Latihan juga kita, misalnya kita service yang penting begini. Tapi menurut dia gak nyaman. Yang penting menurut dia nyaman, yang penting ngasih dia bagus, gak masalah. Ya persis. Maksudnya jadi gak harus seperti pakemnya ya kok? Betul. Yang penting ketika dia mau service itu gak enak, masuklah yang penting gitu kok ya. Karena kan service juga kadang-kadang sekarang banyak yang unik ya. Maksudnya? Aneh-aneh. Iya, aneh-aneh. Tapi yang penting hasilnya bagus. Nah, itu pemirsa. Jadi gak usah mengikut potokan. Yang penting gimana service bisa bagus. Terus kan, kemarin ini banyak yang heran gitu. Kalau latihan tuh bisa service enak. Tapi gitu, pertandingan bisa beda. Tapi titiknya ya. Ini sekarang kalian menurutku udah di titik yang dia bisa service loh. Ya masih ada nyangkut. Tapi habis itu dia udah bisa oke gitu loh kok. Biasanya kalau udah nyangkut satu kan. Ngerus. Ya, beruntun. Nyambung. Nyambung gitu. Kalau sekarang udah jauh lebih baik ya kok. Itu ya itu masalah kepercayaan diri. Dia udah nyaman dengan caranya dia. Yang paling penting tadi kepercayaan diri itu. Waduh, ini butuh-butuh. Ya cukup makan waktu. Istilahnya ya kok ya. Ya memang susah sih ya namanya orang tegang ya kok. Betul. Pressure lah ya. Ah, pressure. Itu dia. Nah, kalau kayak gitu keadaannya. Kok R ini biasanya ngasih motivasinya gimana kok? Ya, paling kita teriak masuk dulu. Atau kita angkat dulu bolanya. Karena kalau sepigit lebih mudah dibandingin service pendek kan. Karena jagaannya kan penerimanya depan banget ya kok. Jadi itu juga pengaruh dari faktor-faktor ini juga ada. Jadi faktor-faktornya bisa lebih menangin lagi. Ayo masuk dulu, tenang gitu. Partnernya gak boleh marah ya kok? Jangan. Oh, oke. Kan kalau misalnya service nyangkut loh ya. Udah cari poin susah ibadetnya gitu ya. Itu Fajar pernah gak sih? Kesel gitu kok. Maksudnya dalam ya main nih sampai berpartner dengan Rian tuh dia pernah gak kesel. Mungkin kesel cuman gak ngeliatin ya. Dia tetap bisa cool ya di dalam lapangan. Ya harus cool. Oke gak ngeliatin. Tapi di dua lapangan kan ngomong wah. Setelah bertandingnya ya Pak Mirsa. Kita gak pernah tahu gimana sih. Tapi gini, secara psychology kan kalau partnernya tambah marah juga tambah grogi kali ya kok. Maksudnya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Rian sih so far kalau di kamera ya. Cool, cool ya. Ya, ya, ya. Cukup sabar lah maksudnya. Ya, ya okelah salah. Ya, dia bisa menerima ya kok. Mungkin. Keselnya pasti ada lah ya. Nyari. Udah manusiawi lah. Lah, tuh manusiawi. Jadi kalau permainan ganda seperti itu. Setelah keluar dari game selesai. Apa mungkin gak ada konflik sebenarnya di lapangan. Tapi tidak terlihat di lapangan. Tapi nanti akan dibahas setelah mainnya selesai. Bisa kan konflik sama selan. Atau dia rasa gimana sama partnernya. Tapi di lapangan gak kelihatan. Atau bahkan di lapangan juga kadang ada yang kelihatan gak kok. Berantem beneran. Di dalam lapangan. Itu tergantung dari pemain sendiri ya. Ada mungkin yang gitu. Ada. Cuman setelah main kita kan biasa kumpul berdua, bertiga yang akan berlatih. Kita evaluasi bagaimana gitu kan. Itu kekurangannya apa. Terus bagaimana gitu. Itu sulit diterima gak sih bagi pemain kok. Apalagi kalau dia punya pendapat sendiri. Terus tidak didukung misalnya sama. Kan ini kan dua pemain nih. Saya pendapat A, dia pendapat B. Mungkin kan ada dari pelatih memberi masukan. Itu biasanya ada gak yang sulit menerima gitu. Menurut dia dia benar. Gitu kok. Ya kita diskusi aja. Diskusi. Jadi jalap tangannya bagaimana gitu. Bagaimana. Lu maunya bagaimana. Ya kan. Saya maunya gini, lu maunya bagaimana. Atau saya maunya begini, kamu bagaimana. Jadi cari di temunya lah. Kok. Tapi setelah briefingnya selesai. Ada gak sih yang masih berlanjut. Maksudnya kesalah-kesalahannya masih berlanjut di luar lapangan apa. Enggak. Sudah sampai situ aja kok. Rata-rata bisa. Atau ada yang gak bisa juga. Sata-rata bisa. Selesai. Sudah selesai ya selesai. Selesai jadi namanya laki-laki mungkin ya udahlah. Selesai ya kuat. Waduh namanya laki-laki loh. Berarti kalau perempuan gak ya bisa panjang ya kok. Perempuan ya gak tau ya. Jawabannya koar loh. Kalau laki-laki enak gampang. Abis itu selesai. Ternyata kalau perempuan gak tau juga. Tapi kalau koar sendiri main gada campuran dulu. Dengan Elisa. Itu loh. Faktor notenisnya besar gak gitu. Saya kan mungkin yang lebih kemurahan lebih tua ya. Jadi saya bisa lebih bisa kembangnya loh. Bisa kembang. Iya iya. Itu yang penting ya kok. Betul. Makanya tuh bisa gak sih kalau partneran itu ketemunya sama-sama yang keras itu bisa. Bagus di lapangan tapi sama-sama keras. Susah kayaknya kalau gitu. Karena kan gak akan ketemu kayak RRT Pak ya. Turu-turu. Sudah aja kan gak bisa ketemu. Iya kan. Jadi ketika mem-partnerkan partner. Maksudnya nih mau dipasangin A sama B itu berarti faktor itu juga dilihat ya kok. Dilihat juga. Tapi kan sebagai pemain kan istirahannya yang mereka berdua di lapangan. Kalau mereka gak akur, gak ada kesemakatan lain harus bagaimana. Ya kan hasilnya jelek ya. Yang rugi mereka berdua. Oke. Ya jadi mau tidak mau. Terus punya penggapian begitu. Mau gak mau harus bisa kerjasama. Betul. Bisa sama. Selama menjadi coach di lapangan. Itu treatmentnya Ko'ar sama semua gak? Bukan saya lihat beberapa pasangan nih karakternya beda-beda banget sih. Nah Ko'ar di lapangannya tuh nge-treatnya sama. Kurang lebih sama lah. Lihat pasangannya bagaimana. Tapi kurang lebih sama lah. Kan di lapangan kita sebagai coach ya. Di luar kita sebagai teman. Anak-anak kita juga sebagai yang lebih tua lah. Orang tua. Tapi kalau di lapangan ya sebagai coach kurang lebih sama treatmentnya. Memberikan instruksinya sama gitu ya Ko'ar. Itu kemirsa. Jadi menjadi pelatih tuh gak cuma di dalam lapangan aja. Di luar lapangan juga perlu peran sebagai kakak. Sebagai orang tua. Baik Ko'ar. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.